hai oke guys selamat datang di kesepah selamat datang kembali di channel saya channel nenda suhenda untuk pertama kalinya saya baru membuat tutorial video ini karena akan kondisinya lagi sibuk sekali di dunia nyata oke guys ya iya untuk kali ini saya mau mencoba nih katanya apa tipe dari temen saya cara membersihkan softcase handphone ya kebetulan softcase sini ada softcase punya saya sendiri kiyomi sudah memerah atau sudah hitam banget nih sudah setahun sudah setahunan nih kayaknya niatnya saya mau mencoba mempraktekan sendiri hasilnya seperti apa di sini ada ini nih air panas ini air panas ini ada sampo itu ada garam garam untuk selanjutnya saya akan mencoba ya mencampurkan ini ini air panas kita kita tuangkan sini oke oke saya lupa nih ketinggalan sikat giginya buat ngaduknya nih aduk-aduk dulu selalu aduk mau kita pasti ini sampo ya sampo biasa saya juga saya juga sebetulnya baru apa gua mempraktekkan nih guys jadi belum tahu hasilnya seperti apa kincrung apa tidaknya ini saya udah aduk-aduk ya hasilnya seperti ini menyengat baunya coy oh iya guys usahain ya kalau kalian mencoba itu usahain pakai masker kare kacamata juga soalnya ini agak mencengat ya oke ya langsung saya masukin nih rendem 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 ce hahaha panas lupa lupa kayak sarung tangan Oh iya apabila kalian ingin mencoba usahain ya suhu apa airnya itu lebih panas Terus bandingin juga Sama garamnya Karena saya tidak terlalu banyak memakai garam Dan belum tahu hasilnya juga seperti apa ini Kita ini Soko 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 Oh iya guys Saya ini shopcase ini apa ya Ponsel Xiaomi Redmi 5 Keluaran pertama Langsung saya beli Jadi ini sudah setahunan nih Seperti ini Lumayan panas saya Oke guys Mungkin hasilnya tidak terlalu bening ya Tapi lumayan nih Cukup bersih Dari Selama yang saya pakai Buram sekali ini Ini sebenarnya tidak Putih sama sekali ya Cuman ya lumayan sih Buat ngebersihin Krak-krak Atau debu-debu yang menempel Di shopcase Sini Rendam lagi Jika kalian mau mencoba Hasilnya kincong Atau tidak Usahain Rendam aja Selama beberapa hari Cuman Saya disini Cuman mempraktikannya aja Hasilnya sih seperti ini guys Lumayan bersih Namun tidak putih Hasilnya lumayan lah guys Kalian bisa lihat Oke guys Disini saya tidak Ini Tidakkan lama-lama ya Oke guys Saya baru ini Lupa nih Ngambil tisu Labnya Dedakan Soap Dedakan banget Soalnya Oke ya Kita Apa Saya akan Labnya Oke Menggunakan tisu Wow guys Saya Menggunakan tisu Jadi hasilnya Seperti ini Bintik-bintik Tetangga Seperti ini Lumayan lah Ya Lumayan Oke guys Apa Terima kasih ya Sudah menonton Video yang Ya Jika kalian Bermanfaat Silahkan like And share Jika Tidak bermanfaat juga Ya Dimalum aja Karena Saya Ini Bikin videonya Juga Dedakan Lagi di Posisi lagi Di kampung Soalnya Di Kota Kerja Sibuk Oke guys Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Dan jangan lupa Like Comment And share Video Saya Supaya Channel saya Bisa berkembang Dan Bisa melanjutkan Dan membuat Video-video Apa yang saya Jalani Sehari-hari Oke guys Terima kasih banyak Dan terima kasih Oke